Sebagai perusahaan yang setia memanjakan konsumennya, Astra Pesio kembali meluncurkan produk terbarunya berupa Pesio 5008. Produk yang kaya dengan fitur canggih ini diyakini akan semakin meramaikan pasar mobil jenis SUV yang belakang ini sedang banyak digemari. Kendaraan yang didatangkan langsung dari Perancis ini diyakini akan mampu bersaing dengan kompetitor sejenisnya karena Pesio 5008 ini unggul dalam berbagai fitur modern dan canggih. Salah satu fitur unggulan adalah ruang penumpang yang lebih lega sehingga cocok jika dipakai untuk berwisata ke luar kota. Selain itu, fasilitas kontrol kemudi yang sangat modern membuat pengemudi menjadi sangat mudah. Bahkan dengan fitur Park Aksis sangat membantu pengemudi tingkat pemula sekalipun agar dapat memarkir kendaranya secara rapih karena ada sensor kamera yang dipasang di berbagai sisi. Juga masih banyak yang belum tahu jadi banyak berbeda dengan orang, orang masih banyak baru tahu, Oh, Astra juga biar kami brand Pesio ini under Astra dan sekarang kami sering menggunakan Astra Pesio Dan untuk produk, produk itu saat ini ada 2, 3008, 5008, juga keserahan menyebutnya gimana, ada yang menyebutnya 3008, 5008. Tapi kalau di luar menyebutnya 3008, 5008, 5008, dan untuk after salesnya kan biasanya gini, Busio ini mobil Eropa, yang jadi pertimbangan orang dalam memilih mobil Eropa biasanya itu after salesnya gimana. Ini sparepartnya mahal, servicenya mahal, nah kami juga melihat itu, melihat fenomena itu, karena itu kami menjawabnya langsung untuk setiap julian mobil, Busio, kami kasih 5 tahun free service masuk sparepart, 5 tahun atau 60.000 km. Kemudian juga kan, tak cuma servis berkala ya, kalau misalnya ada problem gimana gitu, yang di luar servis berkala, kami ada waranti, ini garasinya 5 tahun atau 100.000 km. Jadi bisa dibilang kalau beli mobil Busio, udah tinggal isi besin lah ya, kalau ada problem tinggal ke bekel, give the rate free. Di akhir 2019 ini, Astra Pesu mencoba melakukan penentrasi di pasar Jawa Tengah dan daerah Simbae, Yogyakarta, dengan buka dealer baru di jalan artis Jepto Solo. Lokasi kota ini dipilih, karena Solo dililih memiliki cangkauan area yang lebih strategis, untuk menjangkau wilayah-wilayah Joglu Semar dan kota-kota di sekitarnya. Pengembangan jaringan ini dilakukan demi memenuhi kebutuhan layanan penjualan dan guna jual yang lebih luas bagi konsumen serta para pecinta mobil Eropa. Dari Solo, Jawa Tengah, Suris Jawa Antibius Warno melaporkan.